Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasih oleh Kristus Marilah kita membuka Alkitab kita Kirimah Tuhan bagi kita pada minggu ini Tertulis dalam Kitab Roma Pasal 12 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Roma 12 ayat 1 sampai ke-8 Baiklah saya membacakan bagi kita Amin dan bilang boleh mengikutinya Karena itu saudara-saudara Demi pengurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah Itu adalah ibadatmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubah oleh pembahaduan budi Sehingga kamu dapat membedakan Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu memuasai diri Mengurut perhatian yang dikaruniakan Allah Kepadamu kepada kamu masing-masing Sebab sama seperti pada satu tubuh Kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama Demikian juga kita Walaupun banyak Adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan Menurut kasih karunia yang dianggurahkan kepada kita Jika karunia itu adalah untuk berimbuah Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita Jika karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika karunia untuk mengajar Baiklah kita mengajar Jika karunia untuk menasih hati Baiklah kita menasih hati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah ia melakukannya dengan rajin Siapa yang mengunculkan kemurahan Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudari Jika Tuhan berkenan dan demi kemurahan Tuhan Maka minggu tanggal 7 September 2014 yang akan datang Kita akan menyaksikan peletakan batu alas gereja Mameyakot, batu ojahan, MPO Sekaligus memasuki Mangopoi Yang dipimpin oleh Eporus Akabiri Kita akan menyaksikan poti ojahan Di bawah memasuki gereja ini Poti ojahan adalah lambang kehadiran Allah Poti ojahan juga adalah lambang Bahwa Kristuslah dasar gereja ini Dan sesungguhnya Disitulah letak kebundusan gereja Di atas Kristus menjadi dasar gereja Namun tidak hanya itu saja orang dan inang Kristus adalah kepala gereja ini Maka semua jemaat Semua perhamado HKBP Serpong Harus tunduk kepada Kristus sang kepala gereja Semua jemaat Siapapun dia Ketika kita masuk ke gereja ini Rumah alam ini Harus dengan merasa hormat Untuk rendah hati Dan kurus Rumah kegini Setidaknya Harus dengan kurus Rumah kegini Rumah kegini Bila putrianya Kamu dan tidak Menjaksaan Atau kapasah Kita bisa Berjalan dengan Bila putrianya Atau kapasah Apa saja Kita bisa Menjumlah Semangat kita Berjalan Pertanyaan Baru Bila putrianya Bila putrianya Baru Bila putrianya Ambas Tua orang, tanpa kekeluari, baik mudah, tua, sayang, miskin, tua, teman, kalau membuka, dan menerima siapapun di rumah, di rumah ini, kapan saja. Berubahkan, Tuhan siap berusia bagi kita di rumah ini, di rumah, di gereja ini. Gereja ini juga memiliki uang goa yang aman saja, kita bisa bertemu dengan penyampaikan, di dalam kemampuan kita. Karena itu aman dan inan, gereja bukanlah kemampuan biasa, tidak sama seperti kemampuan kemampuan, yang hanya menyaksikan kemampuan kemampuan saja. Gereja adalah tempat kita tinggal bersama-sama dengan alam. Karena itu, gereja tidak boleh kita melakukan sebagai gedung yang hanya dikundungi setiap minggu saja. Tetapi, dalam persentuan gereja, semua orang harus melibatkan diri, menespresikan dirinya, memiliki karyanya sesuai dengan alemah yang Tuhan berikan kepada semua kemampuan masing-masing. Kita adalah sebesaranya di otak keluarga alam. Kita tidak boleh menempatkan diri, kita di luar gereja, di luar biasa keluar. Sebab semua cuma bagian daripada sebuah keluarga alam di gereja ini. Tidak boleh ada selamu orang pun, jemaat atau yang berada di luar beja. Hingga membiarkan hanya beberapa orang yang terlibat dalam pelayanan beja. Kita semua harus melibatkan diri, yang berlipat dengan kemampuan. Yang terlibat dengan alam. Yang terlibat dengan alam. Yang terlibat dengan alam. Karena itu alam. Dan tinggal. Sembali menyongsong restoran, NBO dan pangkoyok, kemampuan hari ini, kemampuan ini, mengingatkan kita beberapa hal. Yang pertama, namanya kita harus memahami pemahami kita tentang ibadah. Mungkin kita selama ini memahami ibadah seperti ibadah bintu, ibadah pastarjangan, ibadah natal, pasca, 5 tahun, akhir tahun, dan lain-lain. Ibadah yang sesungguhnya tidak sebatas hidup atau seragamia. Rasul Paulus menandasihkan, ibadah yang sedarik adalah ibadah yang mempersembahkan hukumnya sebagai persembahan yang tinggi. Ibadah yang sedarik adalah ibadah yang mempersembahkan hukumnya sebagai persembahan yang tinggi, persembahan yang kudus dan berkenaan kepada alam. Jadi tidak cukup, hanya anil berbeda setiap hidup, anil persembahan yang setiap terhadap berkait, kini anil dalam ibadah-ibadah kategori yang setiap hari ini masih berkongsi satu. Kini anil kita mengatakan, kita sudah melakukan ibadah yang sesungguhnya. ibadah yang sejati, yang itu mempersembahkan tubuh. Artinya, tindak tanduk kita, peranai kita, atau perbuatan kita, karya dan kerja kita, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bahkan tidak cukup itu saja. Semua yang kita persembahkan itu harus kudus. Tidak asal mempersembahkan, tidak asal berbuat, tidak asal bekerja. Tetapi, harus kudus, harus suci, dan itu harus berkenaan bagi Tuhan. itulah ibadah yang sejati, dan itulah ibadah yang sungguh-sungguh. Amang dan inang, kita harus melubah peranai kita, memanami ibadah. Sebagai orang yang sudah lama mengenal Kristus, artinya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi, ibadah bukan hanya ibadah minggu, pertanyaan web, dan ibadah-ibadah lain, yang hanya sebatas seremonial. Ibadah itu harus hidup, sama seperti tubuh kita, hidup, maka ibadah itu juga harus hidup. Selama kita hidup, hidup kita, tubuh kita, harus menjadi ibadah berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Ibadah sejati, adalah ibadah yang memberi tubuhnya, memberi pikirannya, memberi hatinya untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, dan terkenaan bagi Tuhan. Alhamdulillah, kiranya jangan ada orang, yang beribadah di gereja, mengikuti ibadah di gereja, tetapi hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana, tubuhnya di gereja, tapi pikiran dan hatinya, melayang-layang di tempat lain. Tidak beribadah, dengan sungguh-sungguh. Ibadah sejati, tidak terlepas, dari kekudusan tubuh, kekudusan hati, dan kekudusan pikiran. Juga jangan ada orang, yang ada di gereja, beribadah pada Tuhan, tapi hatinya, penuh rasa benci, rasa kiri, rasa dengki, rajin ke gereja, rajin pertamianan, dan persekutuan-persekutuan, tapi hatinya, tidak damai, tidak bergantung dengan sesamanya. Mari kita bahagui, pemahaman kita, tentang ibadah, yang benar itu, ibadah yang sejati itu, bila hidup kita, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh itu, benar-benar damai. Berdamai dengan teman, berdamai dengan Tuhan. Sama seperti sebuah lagu, yang sering dinyatikan oleh kumwan kita. Apalah harap ibadahmu, kepada Tuhan, bila tiada hati tulis, dan bersyukur, kepada Tuhan. Tanpa itu, itu bukanlah ibadah, yang sejati. Supaya kita jangan terjebak, hanya pada ibadah-ibadah, yang hanya sebatas ritus, dan seremonial, namun tidak berdampak, bagi pertumbuhan iman yang benar. Ibadah yang sebatas ritus, dan seremonial itu, dilakukan oleh orang-orang, yang tidak mengenal Kristus, dengan sungguh-sungguh. Amang dan Inang dulu, teman Israel terjebak, dengan ibadah seremonial saja. sehingga Ami Amos, terpaksa marah, dan berkata, aku cicik, dengan ibadah-ibadahmu, aku muat, dengan irama-irama gambusmu, dengan tari-tariangmu. Ibadah bangsa Israel, ketika itu, tidak berdampak, pada persekutuan yang kangen, justru semakin marah, penindasan, ketidak-adidak, dan kebohongan. Amang dan Inang, apakah ibadah-ibadah kita, yang kita lakukan selama ini, berdampak pada persekutuan kita, dengan anggota jemaat lain, berdampak dengan kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak, istri, dan suami kita? Apakah dalam setiap kali, kita mengikuti ibadah minggu, dan pertanyaan, menambah keakrabah, dan pengenalan kita, dengan anggota jemaat lain, atau hanya sebatas, hari beribadah, dan kemudian pulang. Yang lucunya, dalam ibadah minggu di gereja, kita duduk berdampingan, sama seperti ini. Bernyanyi bersama, berdoa bersama-sama, mengaku doa, juga bersama-sama, mengaku dosa bersama-sama, mengakui iman juga bersama-sama, mendengar firman, juga bersama-sama, dan nanti memberi persembahan, bersama-sama. Tetapi, tidak kenal, siapa yang duduk, di samping kiri kita. Bahkan yang lebih lucunya lagi, saling berbagi, buku ND atau Alkitab, saling pinjam, saling lihat. Satu berdua. Tapi ketika ditanya, siapa teman yang tadi berbagi, tidak tahu, tidak kenal, karena danya apa, berdua, tinggal di Juhan, ini hal-hal kecil, supaya kita tidak memahami, ibadah itu, hanya datang, duduk, mendengar, dan pulang. Ibadah sujati itu, adalah ibadah yang hidup, mengajak kita berinteraksi, dan saling berbagi rasa, atau dengan rasa. Di gereja juga, itu, harus hidup. Ambilan, mengajakkan, dalam ayat kedua, menyebutkan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ajakan Paulus ini, untuk menegaskan, bahwa kita harus benar-benar, menunjukkan ibadah yang sejati, dan itu hanya, dimungkinkan, bila kita berubah, berubah oleh pembaharuan budimu. Dulu kita adalah orang-orang, yang tidak mengenal Kristus, tetapi kita sudah, sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah diubahkan, dari manusia lama, menjadi manusia baru. Sesungguhnya, kita sudah diberi, akal dan bumi yang baru. Baiklah kita, benar-benar, mau merubah diri, merubah hidup, merubah kebiasaan, merubah karakter kita, merubah ibadah-ibadah kita, sehingga dengan pembaharuan, budi itu, kita semakin mengenal, kehendak Tuhan, apa yang baik, dan apa yang terkenal, bagi Allah dan yang sempurna. Dulu kita, kita sama-sama dikerahakan, kami sama-sama dikerahakan, atau pelunyi, ikutan umur di besar. Jadi, selamat menikmati sehingga kita boleh berekspresi sesuai dengan pemberian Tuhan kepada kita itulah yang pertama, kemudian yang kedua hiduplah atas dasar kasih karunia artinya apa? jangan kita pernah berpikir melakukan sesuatu di luar kesanggukan dan kemampuan kita tetapi berbuatlah dengan tulus dan setia sesuai dengan pemberian Tuhan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dalam ayat 3, Paulus menyebut janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang tak patuh kamu pikirkan tetapi rendanglah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikarniakan Allah kepada kamu masing-masing, yang mau dikatakan aman dan enak, jangan memaksakan diri ini apa dikatakan biasanya orang yang memaksakan diri sulit menguasai dirinya itu makanya Paulus mengingatkan jangan memikirkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan tapi cukuplah lakukan sesuai dengan yang Tuhan berikan untuk karena orang yang memaksakan diri sulit menguasai dirinya sehingga mudah jatuh pada sikap memberi naun tidak tulus dan api berhawalan dengan iman kristian, iman yang lain dalam kehidupan bergerja tidak baik melaksakan diri lebih baik kita mengukur kesanggupan kita tapi jujurlah pada Tuhan kita harus tetap jujur pada Tuhan jangan pernah merasa rendang diri berkecil hati jika hanya bisa memberi sedikit memberi sedikit karena kita memiliki sedikit itu tidak salah dan itu tidak dosa Yesus tidak menyalahkan si jatuh yang memberi sedikit tetapi justru memujinya Yesus memuji ketulusan dan imannya namun yang memiliki banyak baiklah dia memberi banyak sebab pemberiannya itu itu akan memberikan keserimbangan dalam persekutuan Jemaah lagi-lagi amat dan iman jangan memberi dengan terpaksa meskipun kita memiliki banyak tetapi berusaha memahami bahwa semua yang kita miliki banyak itu datangnya dari Tuhan dititipkan untuk kita karena itu yang memiliki banyak memiliki tanggung jawab yang besar jangan memiliki banyak tetapi tidak menunjukkan tanggung jawab yang besar ini juga salah dan harus kita katakan kalau kita memiliki banyak tidak memiliki banyak untuk gereja dan untuk Tuhan itu juga adalah salah dan itu adalah dosa bagi Tuhan amat dan iman Jemaah Tuhan berdiri dari anggota Jemaah yang berlatar-latar pekerjaan yang berbeda-beda penghasilannya juga berbeda-beda tingkat ekornya juga berbeda-beda kesejahteraannya juga berbeda-beda dan talentanya juga berbeda-beda harus menyebutnya itu adalah semua adalah kami pemberian apa firman ini mengajak kita semua berbuatlah sesuai dengan keadaan kita jujurlah kepada Tuhan baiklah kita tetapi bersama Allah bukan memuji juplah pemberian kita tetapi Allah senang dengan hati yang turus dan iman kita kepadanya karena itu orang-orang ingat baik yang memberi sedikit maupun memberi banyak bagi Tuhan itu membuatnya sama ada jemaat yang memberi sedikit karena itu kesambupannya ada orang yang memberi banyak karena dia sambung memberi banyak pokoknya itu bagi Tuhan sama karena Tuhan bukan melihat jumlah tetapi Tuhan melihat hati ketulusan dan imannya memberi itulah yang kedua yang ketiga dan yang terakhir nas ini mengajak kita marilah bergandengan tangan atas dasar bahwa aku dan dia kita semua satu di dalam Kristus tak pastipun berbeda-beda amin 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 dan inang ketika kita bisa memasuki atau memapai rumah Allah ini nanti dan sekarang kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah karena itu kita semua bersaudara baik muda maupun tua baik ayah maupun misi baik kuat maupun yang malah baik pelakuan maupun laki-laki kita sama-sama angkota keluarga Allah setiap minggu kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di gereja ini karena itu baiklah kita membaharui diri kita memandang semua anggota Jumat itu adalah sebagai keluarga Allah yang hadir di rumah ini sebagai saudara juga yang saling memperhati menghargai saling memperhatikan saling mengasihi saling membantu saling mendukung dan saling berbagi karena kita adalah anggota keluarga Allah sebab kita satu keluarga besar Allah yang sama-sama diperkankan memasuki dan mempunyai rumah Allah yang kudus ini karena itu orang-orang yang hilang sebagai keluarga besar Allah yang memberi kita beragam kemampuan beragam malekta beragam karunia kita memiliki keunikan dan kekasan masing-masing memang kita berbeda satu dengan yang lain tapi mari kita sadari bahwa kita adalah satu keluarga di rumah Tuhan ini kita semua warga jemaat HKB Beserpong yang nama-namanya akan ikut dimasukkan ke poti kejaran adalah anggota keluarga Allah bukan sebagai tamu Allah karena itu semua warga jemaat HKB Beserpong harus menempatkan dirinya sebagai anggota keluarga Allah di gereja ini jangan ada yang merasa tamu sehingga harus diperlakukan dengan istimewa tidak melibatkan diri atau tidak merasa tidak harus ikut melibatkan diri atau ada hanya menonton saja atau melihat-lihat saja karena Tuhan hari ini mengajak kita apapun yang Tuhan melihat dia talenta apapun yang Tuhan karuniakan bagi kita mari kita sama-sama menampilkannya mari kita sama-sama mengekspresikannya tanpa harus membeda-bedakannya tetapi melihatnya sebagai kekayaan anggota tenah-tenah gereja ini dan di sekitarnya dengan dasar iman yang benar kepada Kristus dalam ayat ke-8 menyebutkan siapa yang membagikan sesuatu pendaklah melakukannya dengan hati iklas apapun yang kita berikan bagi gereja amang dan inang itu menjadi milik Kristus dan itu menjadi milik semua anggota jemaat milik semua anggota keluarga Allah bukan lagi menganggapnya sebagai milik pribadi siapa yang memberi pimpinan pendaklah melakukannya dengan rajin artinya apa? bila kita aktualisasikan dengan gereja kita atau KBP Sampo siapa yang memegang jabatan-jabatan gereja haruslah melakukannya dengan rajin baik sebagai pimpinan jemaat baik sebagai ketua-ketua dewa ketua-ketua seksi dan juga ketua-ketua dalam kepanitiaan-kepanitiaan nah segini mengajak kita mari melakukannya dengan rajin gian dan penuh tanggung jawab bekerjalah berkaryalah sebab itu adalah tugas yang dipercayakan Kristus untuk kita ambar melalui gereja karena itu siapapun yang diberi tanggung jawab menjadi seorang pimpinan atau koordinator dalam bidang-bidang pelayanan di gereja KBP Sampong ini baik ke depan baiklah melakukannya dengan rajin penuh iman dan tanggung jawab berubahlah oleh pembaharuan beri berubahlah dengan kebiasaan-kebiasaan ramah itu dan siapa yang memberi kemurahan hendaklah memberi dirinya dengan sukacita artinya apa Allah senang kepada mereka yang gemar memberi gemar berbagi gemar yang bermurah hati Yesus menyebut orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang berbahagia sebab mereka akan diberi Allah kemurahan arti selima itu juga dan sesungguhnya inilah dasar kita memberi untuk gereja mempersembahkan untuk gereja selain karena kita sudah menerima dari Tuhan kita pun akan memproleh kemurahan Allah tidak akan sia-sia Allah dan Allah semua pemberian kita pengorbanan kita bagi gereja ini selama proses pembangunan sejak kita mengawalnya dari tahun tahun yang lalu hingga selesainya nanti itu semua tidaklah sia-sia sekali lagi Yesus menyebut kita berbahagia dan akan menerima kemurahan namun pemberian kita yang terus tentulah tidak sebatas gereja ini selesai tetapi bagaimana kehadiran gereja di HKB Kesepong ini di Tangerang Selatan ini tetap dirasakan warga sekitar lingkungan sekitar dunia sekitar bahwa gereja AKB Pesokong hidup dalam kemurahan Amin kita berjalan Bapak yang maha kudus maha kasih dan penuh rahmat dan berkah kami mensyukuri Tuhan minggu ini karena kami boleh bertemu dengan Tuhan di rumah kudus untuk minggu duduk bersama memohon belas kasihan untuk kami semua sesungguhnya engkau lah Tuhan yang melayakan kami masih-masih boleh memasuki rumah yang kudus sesungguhnya siapalah kami ini Tuhan dihadapan kami orang yang berduk dengan dosa kami orang yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan tetapi Tuhan menghargai kami sama seperti di Jepang Tuhan dengan segala kerendahan kami memohon baharui kudus kandang kuat kandang agar kami berkenan bagi Tuhan agar ibadah-ibadah yang kami lakukan kudus berkenan dan mulia dihadap Tuhan ajar kami Tuhan mempersembahkan tubuh kami hidup kami pikiran kami dan rencana-rencana kami menjadi bagian ketamatan kami dan kesetiaan kami sebagai anggota keluarga besar di rumah Tuhan yang kudus kuatkan kami Tuhan untuk menjadi jemaat dan perlahan-lahan yang setia melayani di rumah Tuhan berekspresi menampilkan diri sesuai dengan talenta yang Tuhan memberikan kepada kami masing-masing jangan kami biarkan malu-malu untuk menampilkan diri kami meskipun kami hanya bisa memberi segitu dan biarlah Tuhan kami tidak membesarkan hati kami dan membesarkan diri kami ketika kami Tuhan izinkan memberi banyak buat kerja karena kami satu dengan yang lain tak terpisahkan dalam satu persekutuan di kerja Tuhan ini dapat di surga kerana firman ini menjadi kekuatan kami untuk merubah hidup kami memperbaharui hidup kami secara khusus Tuhan setelah kerja Tuhan ini kami saksikan perletakan batu akasnya dan secara berkatilah kami sebuah inilah doa permohonan kami demi Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita akan membutuhkan persembahan kita yang akan kita peruntukan menunjukkan rasa suhu